Selamat siang Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Paulus di Pajajaran Oh iya, silahkan Pak Paulus Iya, saya mau Berbagi Kebaikan Tuhan Yesus Kepada saya Waktu Bulan November, tahun lalu Saya tertapar Covid, saya isolasi Mandiri Kejalannya semua saya rasakan Hilang penciuman Mati rasa Batu Pilek Diare juga Pak Diare enggak Jalan juga capek sedikit juga Ya, saya berdoa Terus sama Tuhan Tapi Sudah seminggu Masih aja Tidak ada perubahan Kondisi saya Saya juga mulai Ya Hopeless gitu ya Ya, khawatir begitu ya juga Ketika saya panik Demam saya Naik Tinggi Terus Saya puji-pujian Sendiri Ya, karena isoman Nah, ketika saya puji-pujian Saya tuh diberi ketenangan Langsung tidur Sudah bangun tidur Jadi Labih Ya, jadi Panik gitu Ya, ya Karena kan Apa Tidur itu cuma sebentar-sebentar gitu Enggak bisa nyenyak gitu Ya Terus Akhirnya Saya udah Apa Udah pasrah lah sama Tuhan Sampai saya Nyanyi Suka-sukamu Tuhan Saking Saking Agak kesalnya gitu ya Pak Ya Karena Tidak sembuh-sembuh Ya Terus Saya panik Itu kalau panik Ya Wajar Ya Ya Murid Tuhan Yesus Dulu waktu Satu perahu Dengan Tuhan Yesus Ketika menghadapi badai Dia juga takut Ya Apalagi saya Tidak seperahu Ya tidak merasakan seperahu Tapi Tuhan Yesus ada di Tanah hati Saya Iya Cuman kalau saya tidak di Jawab Rasanya Tidak gimana Kecewa Ya udah Akhirnya Saya mutusin Karena sudah satu minggu Tidak ada perubahan Saya mutusin Besok pagi Saya harus Di rumah sakit Saya harus dirawat Di rumah sakit Ya Saya berdoa lagi Sama Tuhan Tuhan Saya minta disembuhkan Ya Sedikit demi sedikit Aja Tuhan Ya Waktu pertama Saya tidak doa Itu saya sudah Pasrah sama Tuhan Saya minta sedikit demi sedikit Aja disembuhkan Eh besok pagi Bener Bu Apa Saya bangun Agak enak Ya Jadi pikir Nanti ke rumah sakitnya Siangan aja Pikir saya Terus sudah siang Saya dirasa-rasa Tambah lagi enak Ya udah Saya putuskan Tidak pergi ke rumah sakit Saya berdoa lagi Sama Tuhan Saya mohon ampun Ya Ya Mohon ampun Karena Mungkin Saya selama Ya terlalu Apa Menggampangkan Sekali gitu Permohonan saya itu pengennya Sekali doa Saya pengen Cepat Instant gitu ya Ya tapi Saya sadar Saya tahu Pertolongan Tuhan itu Tidak cepat Ya Tapi Tepat Yes Ya Nah saya disitu Berangsur-angsur baik Yaudah Sampai Sekarang Sesudah itu Seminggu Seminggu kemudian Saya sudah di Swipe PCR Negatif Negatif Sebulan kemudian Saya swipe lagi Negatif Sekarang sudah Biasa Karena itu Kejadiannya Waktu Akhir November Tahun 2020 Jadi Saya mau berbagi Kepada Ya Saudara-saudara Seiman Kalau kita panik Ya wajar Cuman Pengalaman saya Waktu saya panik Saya lari Puji-pujian Dan saya Ditenangkan Setelah puji-pujian Dan ngantuk Tidur Nah itu Apa Ya Bagus buat saya Gitu Saya bisa tidur Gitu ya Sudah bangun Saya itu Panik lagi Ya Itu apa Iman seseorang Turun naik Saya pikir Ya betul Betul Wajar manusia Ya Pak Ya Tapi akhirnya Tuhan beri keseduhan Kepada Anaknya Kepada Saya Sekarang sudah Beraktifitas Seperti biasanya Ya Pak Paulus Sudah ya Sudah ya Kejadiannya Waktu November Puji Tuhan Sudah Juni Jadi Akhir Desember Juga Saya sudah Aktif Sudah aktif Oke Tapi tetap Jaga protokol Biar kesehatan Ya Pak Paulus Ya Betul Oke Iya Oke Pak Paulus Jangan Jangan ditutup dulu Teleponnya Ada Rekan Saya yang mau Catat Nomor Telepon dan juga Alamat Pak Paulus Terima kasih Pak Paulus Bye